Fakta perpecahan relawan Jokowi menjelang pemilihan presiden tahun 2024 tak bisa dibaca secara lurus. Sebab politik itu sendiri jalannya memang berbengkok-bengkok dan serba tak pasti. Karena itu saya mencoba untuk membengkokkan cara kita membaca manuver politik relawan menjelang Pilpres 2024. Saya sangat percaya bahwa kelompok relawan ini memang sengaja dipecah-pecah untuk menjalankan sebuah strategi Jitu yang sedang dimainkan. Skenario itu diawali dengan manuver dukungan Jokowi Mania atau Joman yang tiba-tiba membatalkan dukungannya ke Ganjar Pranowo. Joman kemudian memutuskan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer atau Noel mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Subianto jadi calon presiden. Noel mengatakan sikap Prabowo sama persis dengan presiden Jokowi Dodo. Prabowo juga mempunyai karakteristik nekat seperti Jokowi. Selain itu Prabowo adalah sosok pemimpin yang mempunyai gagasan dan nyali serta totalitas dalam mengawal program pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi. Hmm keputusan ini memang sudah diprediksi sejak awal. Lantas apakah agenda tersembunyi dari manuver politik Joman ke Prabowo ini? Apakah ini sinyal bahwa Jokowi juga ikut mendukung Prabowo? Atau memang ada agenda lain yang tersembunyi di balik terbelahnya dukungan relawan Jokowi? Sebelumnya sejumlah relawan Jokowi lainnya yakni pro Jokowi, pro Jokowi juga sudah bertemu Prabowo. Pertemuan tersebut juga berlangsung tertutup. Meski demikian, hingga kini Projo belum terlihat gelagatnya untuk ikut mendukung Prabowo. Projo sepertinya akan mendukung Ganjar. Hal itu dibuktikan dengan teriakan Ganjar Pranowo bergemuruh di rekenas lima relawan pro Jokowi. Projo, Sabtu 21 Mei 2022 lalu. Banyak pihak kemudian menilai bahwa dukungan relawan Jokowi ke Prabowo atau Ganjar adalah sinyal presiden akan mendukung keduanya. Namun hemat saya, ini bukan soal dukungan Jokowi semata. Tetapi lebih dari itu, ada agenda tersembunyi yang sedang dimainkan Jokowi menuju Pilpres 2024. Apa agenda itu? Mari kita simak. Salah satu kepentingan Jokowi dalam Pilpres 2024 adalah keberlanjutan program dan kebijakannya itu kepada penerusnya. Jokowi membutuhkan penerus kebijakannya, bukan antitesis kebijakannya. Kehadiran Anis dinilai banyak pihak sebagai antitesis Jokowi. Hal itu sangat terlihat jelas dalam program pembangunan Anis selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Banyak program Jokowi Ahok yang sebelumnya sudah dijalankan malah tidak dilanjutkan Anis. Sebagai contoh misalnya, dalam penanganan banjir, Anis lebih memilih sumur resapan dibanding normalisasi sungai. Di bidang transportasi, Jokowi memfokuskan pada pengembangan sistem transformasi massal seperti Transjakarta dan pembangunan jalan tol dalam kota untuk mengurangi kemacetan. Sementara itu, Anis Baswedan menghentikan proyek pembangunan jalan tol dalam kota dan memperkenalkan program transportasi baru, yaitu layanan bis gratis untuk warga Jakarta. Jokowi melakukan pembangunan infrastruktur seperti jembatan, underpass, dan revitalisasi sungai. Sedangkan Anis Baswedan memfokuskan pada program pembangunan rumah susun sederhana sewa, Rusunawa, untuk warga miskin. Jokowi memperketat aturan tentang pengolahan sampah dan memperkenalkan program pembangkit listrik tenaga sampah. Anis Baswedan menghentikan program pengolahan sampah dan mengganti dengan program penghijauan kota. Semua contoh ini merupakan bukti bahwa sebagian besar kebijakan Anis Baswedan adalah anti-tesis Jokowi. Apalagi, hasil jejak pendapat yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas pada Januari 2023 menunjukkan mayoritas pendukung Anis Baswedan tidak puas dengan pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Tentu Anis tahu bahwa mengambil sikap kontra dengan Jokowi adalah cara terbaik merawat dukungan dari pendukungnya. Karena itu, sangat disayangkan jika semua program Jokowi bakal dihentikan Anis. Padahal survei Litbang Kompas yang dirilis Senin 20 Februari 2023 menyebutkan, Angka kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi mencapai 69,3 persen. Angka ini meningkat 7,2 persen dibandingkan survei yang sama pada Oktober 2022. Kala itu, kepuasan publik terhadap pemerintah pusat berada di angka 62,1 persen. Lantas, apa hubungan antara perpecahan relawan Jokowi dan Anis Baswedan yang dinilai sebagai anti-tesis? Ada satu fakta menarik, bahwa dalam gerbong besar partai pendukung Jokowi, belum adanya kesepakatan soal calon Presiden yang bakal meneruskan program Jokowi. Perseteruan yang paling tajam adalah rivalitas Prabowo versus Ganjar Pranowo. Ada tiga strategi yang sedang dimainkan Jokowi. Pertama, relawan sengaja dipecah untuk menjadi satu. Jokowi sedang menjalankan politik perkembang biakan ala Amuba. Masih ingat kan, pelajaran biologi zaman SMP? Amuba itu berkembang biak dengan cara aseksual, yaitu yakni membelah diri. Ketika membelah diri, Amuba bisa mendapatkan penerus atau regenerasi. Nah, ibarat Amuba. Jokowi juga membelah relawannya untuk mendukung Prabowo, Ganjar Pranowo atau calon lain yang potensial. Seperti Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Untuk apa mereka dibela? Ya, untuk disatukan. Ketika Joman mendukung Prabowo, sedangkan Projo dan Baristan Denny Stiregar mendukung Ganjar. Maka, ini adalah singal kuat Prabowo-Ganjar akan menjadi capres dan cawapres. Dengan demikian, peluang kemenangan makin besar dan program Jokowi akan selamat. Strategi kedua adalah relawan dipecah di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Dengan cara itu, Jokowi mau menunjukkan sikap politiknya untuk mendukung semua calon yang bakal meneruskan kebijakannya. Jika salah satunya menjadi presiden, baik itu Ganjar maupun Prabowo, maka selamatlah kebijakan Jokowi. Namun disini ada kerikil tajam yang bakal menghalangi rencana itu, yakni manuver Nasdem mendukung Anis Baswedan. Jika terdapat tiga calon, yakni Prabowo, Ganjar dan Anis, lalu yang menang adalah Anis, maka sebagian besar program Jokowi selama 10 tahun menjabat kemungkinan diganti Anis Baswedan. Sehingga mau tidak mau, cara ketiga adalah Anis harus disingkirkan dengan cara menarik Nasdem atau Demokrat untuk bergabung ke gerbong besar Jokowi, sehingga Anis tidak jadi dicalonkan menjadi presiden. Hal bisa saja terjadi karena dalam politik tidak ada kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perpecahan relawan justru berdampak positif bagi Presiden Jokowi jika Prabowo dan Ganjar bersatu maupun jika keduanya sama-sama dicalonkan sebagai Presiden. Jika Pak Anis tetap dicalon Nasdem, Demokrat dan PKS, maka mau tidak mau, gerbong besar Jokowi bersama partai koalisinya harus tepakat mengusung satu calon, sehingga head to head dengan Anis. Jika gerbong Jokowi pecah, maka Anis kemungkinan akan menduduki kursi Presiden di tahun 2024 nanti. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Irvan Kurniawan, yang disadur dari kompasiana.com dengan judul, Relawan Jokowi dipecah untuk menjadi satu. Apakah kamu setuju dengan analisis ini? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.